Dan para hasilkan rekan awak media serta hadirin sekalian. Kepolisian daerah atau polda Kalimantan Timur menggelar jumpa pers akhir tahun di Mako Polda Kaltim, Jalan Syarifudin Yos, Balikpapan. Jumpa pers dengan awak media dari lokal maupun nasional ini memaparkan situasi keamanan ketertibaan masyarakat atau kamtip mas di wilayah hukum Polda Kaltim dan Kaltara. Dipimpin langsung ke Polda Kaltim, Irjenpol Safaruddin. 5 kasus menonjol dipaparkan dalam kegiatan ini, yakni kasus narkoba, curanmor, pencurian dan pemberatan atau curat, anihaya berat, serta pencurian dan kekerasan atau curas. Namun dari pemaparan yang disampaikan orang nomor 1 di jajaran Polda Kaltim ini, mayoritas kasus menonjol yang ditangani tersebut, 4 diantaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan 1 kasus pengalami kenaikan yakni kasus curas. Kepolda Kaltim, Irjenpol Safaruddin dalam paparannya mengatakan perbandingan 5 kasus tertinggi tahun 2017 yang ditangani Polda Kaltim, mayoritas mengalami penurunan dari tahun 2016. Kasus narkoba yang berada di peringkat pertama berjumlah 2.902 kasus pada tahun 2016 lalu, dan di tahun 2017 ini turun menjadi 2.316 kasus. Kasus curanmor jika tahun 2016 kasus yang berhasil ditangani sebanyak 1.372 kasus, maka di tahun 2017 menurun jadi 994 kasus. Begitu pula dengan kasus curat, dari 1.075 kasus jadi 728 kasus, anihaya berat dari 578 kasus, kini turun jadi 427 kasus. Namun untuk kasus curas di tahun 2017 justru mengalami kenaikan, yakni 115 kasus. Sebelumnya di tahun 2016 hanya 71 kasus. Tak hanya itu, untuk penegakan hukum dan penanganan laka lantas yang dilakukan jajaran ditelantas Polda Kaltim juga cenderung mengalami penurunan. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Adeyaya Suriana mengatakan, secara umum kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani jajaran ditelantas Polda Kaltim relatif menurun dari tahun sebelumnya. Saya kira untuk rilis air tahun itu secara umum, untuk gangguan kriminalitas, krim total itu kan meningkat. Terjadi peningkatan krim total, terjadi peningkatan keselakaan lalu lintas. Namun untuk krim klarennya juga meningkat. Jadi apabila dikonversi tahun 2016 hingga 2017, itu persentasinya sama. Di antara krim klaren dengan krim total itu sekitar 71 persen. Untuk secara penyesuaian masalahnya itu sama. Nah untuk pelaka lantas terjadi peningkatan secara krim datang kuantitatif. Namun secara kualitatif yang meninggal itu lebih sedikit, yang 2017. Itu sekitar terpaut sekitar kurang lebih 10 orang ya, 10 kasus untuk datang meninggal dunia. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Ada live medis.